Jasa Orang Dalam Gangguan Jiwa ODGJ di Kabupaten Janjur ditemukan tewas dengan tangan diikat dan wajah ditutup kain di dalam kebut. Kematian korban diduga di Eneiaya karena ditemukan adanya darah di punggung korban. Terima kasih. Kematian korban juga tidak dilaporkan pihak RT dan RW serta desa ke pihak kepolisian. Keluarga korban semakin yakin korban tewas di Eneiaya karena usai korban dimakamkan keluarga korban diundang ke kantor desa untuk menandatangani surat perjanjian yang isinya tidak menuntut ke jalur hukum namun keluarga korban menolak. Melihat kejanggalan kematian korban tersebut, pihak keluarga kemudian melapor ke Mapolsek Cibinong untuk mengungkap penyebab kematian korban. Polisi kemudian mendatangi lokasi tewas ditemukan. Polisi juga meminta keterangan warga yang berada di lokasi. Menurut keluarga korban, pihak keluarga melihat adanya kejanggalan tersebut setelah beberapa hari usai korban dimakamkan. Setelah adik korban melihat informasi dari media sosial, ditemukannya korban tewas mengenaskan di dalam kebun dengan tangan terikat dan wajah ditutup kain serta ada darah di punggung. Sedangkan keluarga korban saat korban meninggal tidak diceritakan secara rinci penyebab kematiannya oleh pihak RT dan RW serta desa setempat. Kurang tahu saya tinggal di HP. Oh, lihat di HP? Iya, lihat di HP. Lihat? Aduh, nah ha yang lancek saya bijil darah. Oh, keluar darah. Iya. Jadi memang kakaknya Akang mengalami sakit gitu, kayaknya? Iya. Berapa tahun itu kalau di kerangkengnya itu? Kalau di kerangkeng pernah, setahun setengah pernah keluar. Di bumi, di bumi adalah... Oh, dari rumah? Iya, dari rumah. Oh, jadi di kerangkeng terus dia nggak ngingganggu orang di bawah rumah? Nggak, nggak nganggu. Menurut tetangga, korban yang mengalami gangguan jiwa selama hidupnya tidak membuat resah warga meskipun tinggal seorang diri, namun tinggalnya tidak jauh dari kerabatnya. Kalau menurut warga, dia pernah meresahkan nggak selama sakit dia? Kalau di lingkungan ini, kayaknya sih nggak begitu ya. Nggak pernah meresahkan? Nggak, terlalu meresahkan. Cuman kalau ketakutan, karena dia memang ada gangguan jiwa ya, kita emang ada ketakutan sekarang gitu. Kalau lagi kumat. Sementara itu, kasus kematian ODGJ yang diduga dianiaya sudah dalam penyedirikan Satres Krim Pores Ciancur. Polisi juga telah memeriksa beberapa orang saksi terkait kasus tersebut. Sudah di mana kemana? Iya, saat ini sedang dilakukan pemeriksaan saksi dari tiap keluarga maupun pihak saksi yang melihat pada saat korban ditemukan. Kemudian kita juga sudah berkomunikasi dengan pihak keluarga untuk dapat bisa dilakukan otopsi. Karena kita lihat ada indikasi adanya penganiayaan dari luka-luka yang ditemukan di sana. Rencananya dalam waktu dekat, pihak kepolisian akan melakukan otopsi terhadap jasad korban untuk mengetahui penyebab kematian korban.